Keberuntungan ini dalam arti luas, baik beruntung dalam urusan rezeki maupun keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya hadir sebagai mahnit yang dapat menarik rezeki mengalir datang ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku yang baik. Semoga pintu rezeki dan keberuntungan selalu terbuka untuk Anda. Amin Amin Yarobbal Alamin Alun Firmansa Channel kali ini akan membahas tentang istri idaman. 10 weton istri pembawa rezeki dan kekayaan suami menurut primbon Jawa kuno. Sahabatku yang baik, primbon Jawa merupakan tradisi turun-temurun yang selalu dijaga terkait ramalan yang terjadi. Termasuk weton wanita yang mempengaruhi rezeki dan kekayaan serta keberuntungan suami. Biasanya weton wanita akan dihitung sebagai bahan pertimbangan kalau mau berumah tangga. Sehingga tidak jarang, weton wanita mempengaruhi pilihan seorang suami memilihnya untuk dijadikan pasangan hidup. Sahabatku yang baik, berikut ini adalah deretan 10 weton istri pembawa rezeki dan kekayaan suami menurut primbon Jawa kuno. 1. Weton Selasawake Weton wanita Selasawake ini memiliki sifat yang sangat baik, juga lemah lembut, sehingga banyak disenangi oleh orang. Selain itu, sangat cerdas. Selasawake akan membawa banyak keberuntungan, terutama dalam hal kekayaan, serta membawa banyak rezeki untuk suaminya. Weton Selasawake diketahui memiliki jumlah neptu yang sangat kecil. Gendati demikian, pemilik weton ini memiliki keistimewaan tersendiri. Misalnya dalam pergaulan, mereka sangat ramah, suka mengalah, dan suka membantu orang lain. Tidak heran, dengan sifatnya yang supel, wanita weton Selasawake ini banyak disukai oleh orang. Mereka juga dianggap bisa membawa keberuntungan dan kekayaan bagi suaminya. 2. Weton Minggu Kliwon Weton Minggu Kliwon orangnya tegas dalam mengambil keputusan, dan selalu membawa rezeki untuk keluarganya, terutama bagi suaminya. Sahabatku yang baik, wanita dengan weton Minggu Kliwon memiliki jumlah neptu atau hitungan sebesar 13, Minggu 5, dan pasaran Kliwon 8. Minggu Kliwon adalah pribadi yang pandai bicara, senang dipuji, baik hati, rukun dengan saudara. Weton ini adalah tipe orang yang memiliki banyak keinginan dan cita-cita. Weton Minggu Kliwon termasuk weton yang memiliki sifat sumur sinobo atau pengayuh masyarakat, baik hati, mulia, optimis, dan selalu bersemangat. 3. Weton Kamis Kliwon Wanita dengan weton Kamis Kliwon orangnya pandai, suka menuntut ilmu dan senang belajar dalam hal apa saja, serta sangat pengertian terhadap suaminya. Weton wanita ini sangat mengerti apa yang dikendaki oleh suaminya, dia tahu apa yang diinginkan suaminya. Sehingga wanita dengan weton Kamis Kliwon ini juga akan berlimpah rezeki dan membawanya banyak keberuntungan serta kekayaan bagi suaminya. Menurut kita primbon Jawa kuno, weton ini memiliki jumlah neptu yang cukup besar. Wanita dengan weton Kamis Kliwon juga dipercaya sebagai weton titisan Dewi Sri yang kaya raya. Kamis Kliwon memiliki persona yang anggun, serta memiliki keistimewaan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Keistimewaannya sendiri berasal dari wetak baik seperti periang, baik hati, suka menepati janji, tipe pekerja keras, serta penyabar. Dengan wetak mereka yang bekerja keras, weton Kamis Kliwon akan mendatangkan keselamatan hidup dan keberuntungan untuk sang suami dalam mencari rezeki. Yang keempat adalah weton Rabu Wage Wanita pemilik weton Rabu Wage adalah tipe wanita yang manja dan selalu pengen disayang oleh suaminya. Wanita dengan weton ini juga tulus dan berbakti pada suaminya serta pada keluarganya. Ikhlas dalam bekerja apa saja yang penting halal. Jadi, wanita tipe ini atau weton Rabu Wage ini juga akan membawa banyak rezeki, serta membawa banyak keberuntungan dan kekayaan untuk suaminya. Weton Rabu Wage memiliki jumlah neptu yang cukup besar. Salah satu keistimewaan dari pemilik weton ini adalah cerdas, serta bisa membimbing orang lain menuju jalan kebaikan serta kemuliaan. Selain itu, weton ini dikenal mudah bergaul, periang, ramah, dan cermat dalam membuat keputusan. Memiliki persona yang anggun dan dipercaya dapat mendatangkan rezeki serta keberuntungan bagi suaminya. 5. Weton Selasapon Wanita dengan weton Selasapon selalu teliti dan berhati-hati dalam menjalankan kegiatan apapun, terutama kegiatan yang berhubungan dengan keluarganya. Selasapon juga sangat berbakti kepada suaminya, namun kelemahannya adalah mudah marah dan suka tersinggung. Makanya, sang suami harus faham dengan karakter istrinya yang satu ini. Meskipun mudah marah dan gampang tersinggung, tetapi membawa banyak keberuntungan dan juga membawa banyak rezeki bagi suaminya. Weton wanita Selasapon dikenal memiliki watak baik seperti cucur, berbundi luhur, berwibawa, dan tidak akan mengambil hak orang lain. Wanita dengan weton Selasapon ini kebanyakan adalah orang yang memiliki jiwa pemberani dan bisa mencari nafkah sendiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Karena sifatnya yang teliti dan pandai mencari rezeki, primbon jawa meramalkan, weton ini ditaktirkan hidup dalam kelimpahan rezeki dan kekayaan. 6. Weton Minggu Lagi Wanita dengan weton Minggu Lagi banyak membawa keberuntungan dan juga membawa banyak rezeki untuk suaminya. Karena wanita ini adalah rajin sholat atau beribadah. Kemudian, tipenya juga bekerja keras dan mau membantu pekerjaan suaminya. Jadi, ketika suaminya sedang kerepotan, ia tidak akan segan-segan untuk membantu meringankan beban dan membawa keberuntungan untuk keluarganya, terutama bagi suaminya. Weton wanita Minggu Lagi adalah sosok pemberani dan tidak bisa berdiam diri ketika melihat ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Mereka juga memiliki keberuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk suaminya. Tidak hanya itu, wanita dengan weton Minggu Lagi ini adalah sosok istri yang sangat pengertian dan mau membantu suami dalam menyelesaikan segala urusannya. Urutan yang ketujuh adalah weton Sabtu Wage Wanita dengan weton Sabtu Wage sangat rajin dan teliti dalam hal apa saja. Wanita ini sangat berbakti kepada suaminya dan tipe wanita ini adalah setia. Suka dengan kebersihan dan juga suka dengan hal-hal yang bersifat indah. Weton istimewa Sabtu Wage tidak menyukai barang-barang yang kotor walaupun sedikit. Tidak menyukai barang-barang yang berantakan di rumahnya dan tidak segan untuk cepat-cepat membenahinya hingga menjadi rapi dan indah. Makanya wanita dengan weton Sabtu Wage ini banyak membawa keberuntungan dan membawa banyak rezeki serta kekayaan untuk sang suami. Sahabatku yang baik, weton wanita Sabtu Wage memiliki pendirian yang kuat namun mudah marah kalau rencananya tidak berjalan dengan semestinya. Bagi Anda yang memiliki pasangan dengan weton Sabtu Wage juga harus ekstra sabar karena weton ini memiliki sifat agak cemburuan. Namun jangan khawatir, weton ini adalah orang yang setia dan murah hati terhadap orang-orang yang disayanginya. Tenang dalam menghadapi masalah, tidak suka menghambur-hamburkan uang, serta cepat menyelesaikan pekerjaan. 8. Weton Jumat Kliwon Wanita dengan weton Jumat Kliwon sangat berbakti dan pengertian kepada suaminya serta sangat berhati-hati dalam menentukan langkah dan keputusan. Sisi kelemahannya adalah pecemburu karena mungkin terlalu sayangnya kepada sang suami jadi suaminya harus segera mengerti akan sifat dan karakter dari weton Jumat Kliwon ini. Meskipun demikian, weton istri Jumat Kliwon sangat membawa keberuntungan bagi suami dan keluarganya. Weton Jumat Kliwon memiliki jumlah neptu sebesar 14. Weton ini adalah termasuk weton yang memiliki sifat tunggak semi atau orang-orang yang pandai mengatur finansial sehingga akan merasa cukup dengan rezeki yang telah diterimanya. Weton ini dikenal tidak mudah menyerah, baik hati dan mulia, pendiam, dan tidak banyak tingkah. Weton ini juga dikenal sebagai pribadi yang optimis serta bersemangat, walaupun kadang-kadang sebaliknya. Akan tetapi, wanita yang lahir dengan weton Jumat Kliwon termasuk orang yang cerewet. 9. Weton Kamiswake Wanita dengan weton Kamiswake pandai menyelesaikan segala masalah dalam rumah tangganya serta tidak segan-segan untuk belajar demi kebaikan rumah tangga. Meskipun agak keras kepala, tapi sangat membawa keberuntungan buat suami dan keluarganya. Weton Kamiswake ini memiliki jumlah neptu atau hitungan sebesar 12. Hari Kamis 8 dan Pasaran Wake 4. Weton Kamiswake adalah orang yang tahan banting dan ulek dalam menghadapi setiap persoalan. Baginya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian adalah hal yang wajar. Menurutnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi tidak heran, bila wanita dengan weton Kamiswake ini termasuk pribadi yang bertanggung jawab dan agak keras. Kamiswake termasuk weton yang memiliki sifat bumi kapetak. Atau orang yang tekun dan bekerja keras. Kamiswake juga berada di bawah naungan gigis bumi. Atau orang yang memiliki wibawa dan kekuasaan. Suka menolong tanpa pamrih, ingin diperhatikan, enerjik, serta memiliki sifat optimis. 10. Weton Senenlegi Wanita yang memiliki weton Senenlegi adalah tipe keras kepala dan bawel. Tapi jangan khawatir, wanita dengan weton Senenlegi ini juga banyak rezekinya dan banyak membawa keberuntungan serta kekayaan untuk suaminya. Weton Senenlegi berada di bawah naungan Satrio Wirang atau tahan banting dalam menghadapi setiap kesulitan. Tekun, rajin, kiat, banyak bekerja dan tidak suka berdiam diri atau menganggur. Namun, weton istimewa Senenlegi ini mudah terpengaruh atau terbawa suasana. Akan tetapi, weton Senenlegi ini banyak disukai teman-temannya. Sahabatku yang baik, weton adalah kepercayaan yang masih diikuti oleh sebagian masyarakat Jawa. Banyak hal yang bisa diketahui dari weton lahir seseorang, mulai dari sifat seseorang, pekerjaan yang cocok, karakter jodoh, sampai rezeki. Setiap weton dipercaya memiliki karakter dan rezeki masing-masing. Bahkan, ada kepercayaan tentang weton wanita yang membawa rezeki besar bagi pasangannya. Sepuluh weton wanita di atas diprediksi memiliki takdir dan nasib yang baik. Mereka dipercaya dapat membawa keberuntungan dalam keluarga menurut primbon Jawa. Keberuntungan ini dalam arti luas, baik beruntung dalam urusan rezeki maupun keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya hadir sebagai mahnit yang dapat menarik rezeki mengalir datang ke dalam rumah. Rezeki bisa datang melalui dirinya sendiri ataupun mengalir lewat anggota keluarga. Sebagai pembawa keberuntungan, 10 weton ini dipercaya dapat membuat keluarga menjadi kaya raya dan juga disegani. Ya, sahabatku yang baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang istri idaman, 10 weton istri pembawa rezeki dan kekayaan suami menurut primbon Jawa kuno. Semoga pembahasan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sebagai penutup, mimpin mendoakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.